Intro Sahabat kece, dikutip dari indosport.com Salah satu ganda putra squad Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2022 Yeremia Eric Yoseyakop Rambitan, tulis curahan harti yang pilu Usai selalu gagal sumbang poin Diketahui bermaterikan pemain muda, tim bergu putra Indonesia harus tumbang 0-3 dari Malaysia Capaian itu membuat tim Indonesia harus puas menyebut gelar runner-up kejuaraan bulu tangkis bergu Asia atau BATC 2022 Sebagai salah satu penggawa Indonesia, Yeremia justru menuliskan curhat pilu Sembari mengunggah foto selebrasi tim saat menerima medali perak BATC 2022 Hal itu dia utarakan melalui unggahan terbaru di Instagram pribadinya At Yeremia underscore Rambitan Usai partai final melawan tuan rumah pada minggu 20 Februari di Setia City, Selangor, Malaysia Maaf ya, gak bisa sumbang poin Hashtag si bawah beban Tulis Yeremia Rambitan, menyertai 5 buah foto podium BATC 2022 dan wajah sedih penuh penyesalan Berbagai komentar membanjiri kolom komentar Instagram Yeremia Erick Yoseyakob Rambitan Dimana para penggemar senantiasa memberikan semangat kepada partner Pramudia Kusuma Wardana itu Ya, sesuai keterangan Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erick Yoseyakob Rambitan Memang gagal menyumbang poin saat didapuk menjadi ganda putra pertama tim putra Indonesia Di BATC 2022 Pebulu tangkis ranking 22 dunia itu harus kalah 2 kali beruntun dari ganda Hong Kong Lao Chok Him dan Lee Chun Hei Reginan Serta Yong Jin dan Na Sung Seong dari Korea di fase penyesihan grup A Usai 2 kali kekalahan beruntun itu, pasangan Pramudia dan Yeremia sama sekali tak diturunkan pelatih Hingga tim putra Indonesia bersuah Malaysia di final BATC 2022 Posisi mereka kemudian digantikan oleh Leo Roli Karnando dan Daniel Martin Yang naik sebagai ganda putra pertama dan pasangan bagas Maulana, Muhammad Sohibul Mikri di ganda kedua Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat Punya alasan dengan mengistirahatkan Pramudia Kusuma Wardana Dan juga Yeremia Erik Yoseyakob Rambitan di 3 partai akhir BATC 2022 Pram Yerem performanya tak seperti yang diharapkan Mereka 2 kali kalah Juga untuk memberi kesempatan bagas Fikri Merasakan atmosfer aja yang beregu Kata Aryono Miranat melansir PBSI Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.